Intro Netizen ramai-ramai respon proses naturalisasi Sandiwals dan Jordi Ahmad Diketahui Jordi Ahmad dan Sandiwals selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia Jordi Ahmad dan Sandiwals tinggal diambil sumpah kewarga negaraan Sumpah dari keduanya yang direncanakan akan dilaksanakan pada November mendatang Hal tersebut diungkapkan oleh sekjen PSSI Yunus Noci saat ditemui seusai acara FIFA 4 School pada Jumat 28 Oktober kemarin Sementara itu pemain tim Nas Indonesia Sandiwals mengunggah foto latihan bersama timnya Kevi McLen Namun dirinya ditagih sumpah WNI oleh detizen Indonesia Beberapa waktu lalu Sandiwals terlihat mengunggah potret dirinya tengah berlatih dengan klubnya Kevi McLen Dirinya terlihat berlatih serius mengyongsong laga kontra KRC Gang Meski dengan nada yang tidak serius, netizen menaiki Sandiwals untuk sumpah WNI Dan memastikan dirinya bergabung dengan tim Nas Indonesia secepatnya Latihan sumpah WNI Tulis seorang netizen Mantap bang, jadi kapan sumpah WNI? Tulis netizen lainnya Proses naturalisasi Sandiwals dan Jordi Ahmad memang begitu dinantikan oleh masyarakat Indonesia Beberapa komentar netizen mengunggapkan tidak sabar untuk melihat Sandiwals berlagak di Piala AFF 2022 bersama tim Nas Indonesia Piala AFF 2022 sendiri dijadwalkan dikelar pada 23 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Tiba-tiba Vietnam minta bantuan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 Media Vietnam tetap 24-7 menganggap tim Nas Indonesia U20 bisa membantu tim Nas Vietnam untuk lolos ke Piala Dunia U20 2023 Hal tersebut dikarenakan Garuda Nusantara dan Vietnam sama-sama berpartisipasi di Piala Asia U20 2023 Sebagaimana diketahui Piala Dunia U20 2023 akan dikelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 Sebagai tuan rumah, Garuda Nusantara pun dipastikan mendapatkan tempat di ajang paling bergengsi bagi pesepak bola usia 20 tahun tersebut ALC mengatakan bahwa Asia mendapatkan 5 kuota untuk tampil di putaran final itu termasuk Indonesia Ada pun 4 tim lain yang harus berjuang terlebih dahulu di Piala Asia U20 2023 4 tim yang dipastikan lolos itu merupakan 4 negara yang berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U20 2023 Ali-ali berharap agar tim Nas Vietnam U20 menembul semifinal Media ini malah berharap Indonesia yang bisa melaju hingga babak itu Sebab seandainya itu terwujud bakal ada satu posisi lagi yang masih diperebutkan Hal itu bisa didapat dari babak playoff yang bakal mempertemukan 4 tim yang kalah di perempat final Media tersebut tampak tak terlalu percaya bahwa tim Nas Vietnam bisa lolos di fase grup Piala Asia U20 2023 Semua mereka dihadapi lawan sulit di grup B yakni Qatar, Australia, dan Iran Sementara Indonesia berada di grup A Piala Asia U20 2023 untuk menghadapi lawan relatif muda Yakni tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Syria Ajang ini akan berlangsung di Uzbekistan dari tanggal 1 Maret hingga 18 Maret 2023 Usai dikalahkan Turki, tim Nas Indonesia U20 healing sejenak di pantai Tim Nas Indonesia U20 menelan kekalahan atas Turki pada laga uji coba Tak ambil pusing, penggawa Garuda terlihat menikmati momen healing di pantai Seperti diketahui, tim Nas Indonesia U20 bertandang ke Turki untuk melakukan pemusatan latihan Beberapa laga uji coba telah dan akan dilakoni skuad Garuda Muda Sinta yang membayang 34 pemain ke Turki sejak tanggal 15 Oktober lalu Rencananya, tim Nas U20 akan melakoni beberapa laga melawan klub dan tim nasional Pada laga uji coba pertama melawan klub Jakali Kispor Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 Sementara itu pada laga uji coba kedua Indonesia menjajal ketangguhan tim Nas Turki U20 Tip asuhan Sinta yang harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2 Kekalahan dalam laga uji coba belum bisa dijadikan patokan 100% performa tim Nas Indonesia Sinta yang masih menanggara cekan yang pas untuk Garuda Muda Pas ke laga melawan Turki U20 itu Para penggawa tim Nas Indonesia pun memilih beristirahat sejenak dari pemusatan latihan untuk sekedar refresi Hal ini terlihat dari unggahan story Instagram dari EdmarselinoFerdinand10 Beberapa pemain tim Nas U20 terlihat menikmati momen healing mereka di pantai Pelupakan kekalahan kemarin dari tim Nas Turki U20 Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terlihat menikmati kegiatan celang akhir pekan di pantai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!